Intro Shalom, nama saya Angel, saya dari Komsel Peace Saya mau kesaksian tentang cara kerja dan mental kerja yang saya dan suami jalani sepanjang tahun 2020 kemarin Jadi di awal tahun, suami saya ketemu sama teman lama dan ditawari untuk mencoba sebuah bidang baru Nah, karena kita lihat sepertinya prospeknya bagus ke depannya, suami saya setuju untuk mencoba Nah, lalu mulai dijalani suami saya prospek sana-sini ke berbagai macam perusahaan untuk memasarkan produk ini Lalu setelah dijalani, ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita Ada sih, tapi belum sesuai harapan kita Nah, di saat-saat itu kita saling mengingatkan kalau tidak apa-apa bagian kita itu Yang penting kita kerja yang terbaik, bagian kita adalah bekerja keras Masalah hasil Tuhan yang menentukan Dan dalam hati saya juga saya berpikir Tuhan, di hadapan Tuhan kita mau tunjukin kalau kita kerja sungguh-sungguh Kita kerja benar, kita kerja yang terbaik Dan saya percaya, masa sih kalau kita udah tunjukin di hadapan Tuhan Kalau kita udah melakukan yang terbaik, masa sih Tuhan gak akan buka jalan Masa sih Tuhan akan biarin kita begitu aja Lalu juga yang merema buat kami adalah Motodulos, yaitu kehidupan ini sangat ditentukan oleh respon kita Kalau dalam kehidupan ini penting sekali Dan Tuhan sangat amat melihat bagaimana kita meresponi Dan respon itu yang akan menentukan hasil Respon itu yang akan menentukan kehidupan kita Jadi, sepanjang tahun kemarin itu Saya dan suami kita benar-benar setting hati dan pikiran kita Untuk selalu meresponi dengan bersyukur Jadi, ketika order belum turun, kita bersyukur Ketika prospek gagal, kita bersyukur Ketika udah bolak-balik sana-sini, sana-sini, sana-sini Tapi belum membuahkan hasil, kita tetap bersyukur Jadi, bagi kita bersyukur itu mutlak Bersyukur itu tidak tergantung dengan hasilnya Akhirnya setelah kita lakukan itu Terus, 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 terus Sepanjang 2020, ya kebutuhan ekonomi itu cukup banyak ya Tapi, hasilnya itu belum kelihatan Tapi, kita percaya di satu titik pasti Tuhan akan menolong Sampai akhirnya di 2021 ini Benar-benar apa yang kita tabur itu Mulai membuahkan hasilnya Kita mulai melihat kalau mulai turun order-order Mulai prospek itu mulai goal dari perusahaan-perusahaan Puji Tuhan, memang benar-benar Tuhan buka jalan buat kita di tahun 2021 Dan kita percaya kalau itu tidak lepas dari proses yang sudah kita jalani Dari kejadian ini kita belajar Kalau setiap orang pasti punya musimnya masing-masing Tapi, kalau kita setia melakukan firman Tuhan Setia melakukan yang Tuhan ajarin sama kita Maka, pasti kita di satu titik kita akan melihat terobosan dari Tuhan Di satu titik kita akan melihat tangan Tuhan yang menolong pergumulan kita Itu aja sih Thank you Terima kasih Terima kasih.